Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali Tentunya bersama saya di channel Panarang Kodok Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya amin Oke dan kesempatan kali ini kita akan bahas Secara menghubungkan share it ya Dari hp ke pc Nah disini kita langsung saja masuk ke dalam share it nya Oke dan kemudian Buat teman-teman yang ingin menghubungkannya ke pc Silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian kotak Di sebelah kanan Kita klik seperti ini Dan kemudian disini ada 3 menu ya Ada berbagi dalam grup Kemudian bagikan ke ios Dan kemudian kita sambung ke pc Nah disini caranya tinggal kita klik saya di bagian sambung ke pc Nah seperti ini Kemudian silahkan teman-teman bisa langsung saja pakai untuk pc nya ya Nah disini kita cari ya Untuk share it nya Oke jadi disini kita aktifkan terlebih dahulu untuk share it nya Oke jadi silahkan teman-teman bisa di aktifkan untuk pc nya terlebih dahulu ya Kemudian teman-teman bisa langsung saja kita bisa menggunakan kode qr ya Nah disini ada kode qr ya Teman-teman bisa ditampilkan kode qr Kemudian kita bisa scan saja langsung ya Kemudian nanti kita secara otomatis akan langsung masuk ke dalam pc kita Nah disini kita klik saja bagian kode qr nya Kemudian kita paskan saja untuk kode qr nya Nah seperti ini ya Oke dan otomatis kita akan langsung masuk ya Oke jadi otomatis kita akan langsung masuk teman-teman ya Dan disini kita bisa mengirim file ya Jadi dari pc ke hp kita maupun dari hp kita ke pc ya Nah seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan scan kode qr Agar lebih mudah ya Agar lebih mudah untuk kita bisa masuk ke dalam file nya teman-teman ya Nah oke ya Jadi teman-teman bisa langsung saja lihat ya Disini sudah masuk ya Tinggal teman-teman cari saja untuk file yang ingin teman-teman kirim ya Jadi teman-teman tinggal tarik saja untuk file yang ingin teman-teman kirim ya Tinggal tekan saja kemudian tahan dan kita geser ke dalam pc ini ya Jadi otomatis nanti akan file nya akan masuk ke dalam hp kita Nah oke jadi cukup seperti itu saja Untuk cara sambungkan dari hp ya Share dari hp ke pc Semoga bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati